Intro Ada seorang laki-laki bernama Elkana mempunyai dua orang istri Yaitu Hana dan Penina Tapi sayang Hana tidak bisa mengandung sehingga Penina selalu mengolok-olok dia Hal itu membuat hati Hana merasa sedih Setiap hari dia pergi ke baik Allah dan dengan hati yang pedih dia berdoa Ya Tuhan jikalau engkau berkenan memberikanku seorang keturunan Maka aku berjanji akan menyerahkan dia untuk melayanimu Di samping Hana sedang berdoa terlihat Imam Eli sedang duduk di kursi dekat pintu baik Allah Dia memandangi bibir Hana yang bergerak-gerak tapi tidak berkata-kata Jadi dipikirlah oleh Imam Eli bahwa Hana sedang mabuk Apakah dia mabuk? Imam Eli menghampiri Hana Sampai kapan kau mau terus mabuk? Hana menjawab Ya Bapak aku hanyalah seorang hamba yang sedang bersedih hati dan sedang mencurahkan isi hatiku Semoga doamu dikabulkan Imam Eli memberkati Hana Setelah diberkati perasaan Hana kian lebih membaik dan pergi meninggalkan baik Allah Lalu apa yang terjadi? Setahun kemudian doanya terjawab Hana mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel Sesuai janjinya kepada Tuhan Ia menyerahkan Samuel untuk melayani Imam Eli Tahun demi tahun berlalu Kini Samuel sudah tumbuh menjadi anak yang berbakti Pernah satu malam ketika Samuel sedang tertidur ada orang yang memanggilnya Samuel, Samuel Bapak memanggilku Bapak, apa Bapak memanggilku? Tidak nak, aku tidak memanggilku Tidak nak, aku tidak memanggilmu Tidurlah kembali Samuel kembali tertidur Tapi suara itu datang untuk kedua kalinya Samuel, Samuel Bapak memanggilku Bapak, apa Bapak memanggilku? Tidak nak, aku tidak memanggilku Tidurlah kembali Samuel kembali tidur Tapi suara itu datang lagi Samuel, Samuel Bapak memanggilku Bapak, apa Bapak memanggilku? Imam Eli hening sejenak dan menyadari bahwa yang memanggil Samuel adalah Tuhan Nak, jikalau ada yang memanggilmu lagi Katakanlah Ya Tuhan, saya siap mendengarmu Samuel kembali tidur Dan suara itu datang lagi Samuel, Samuel Ya Tuhan, saya siap mendengarmu Akhirnya Tuhan berfirman kepada Samuel Dan firman itu diberitakan ke seluruh negeri Hingga akhirnya Samuel sudah dewasa dan menjadi imam terlama Sekian dari saya, terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!